Kepala Kabupaten Karimun di Provinsi Kepulauan Riau berpotensi menghasilkan 15.000 ton komoditas sektor perikanan laut atau setara dengan 15 miliar rupiah per tahun. Adapun jenis ikan terbanyak yang dimiliki oleh Kabupaten Karimun adalah cumi-cumi dan ikan penggiri. Saat ditemui di Desa Parit, Kecamatan Selat Gelam pada Senin 18 Maret, Kepala Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan DKP Kabupaten Karimun, Faisal, mengungkapkan bahwa potensi tersebut belum maksimal. Jumlah produksi yang terjadi selama ini hanya dihitung dari hasil perikanan yang merupakan penerima negara bukan pajak, BNPB, yang dibayar berdasarkan ikan hasil tangkapan. Faisal menilai agar memberikan dampak yang signifikan terhadap perekonomian daerah. Ia merekomendasikan pembangunan pelabuhan perikanan yang terintegrasi dengan fasilitas pendukungnya. Untuk segera merealisasikan supaya terbentuknya atau terbangunnya pelabuhan perikanan. Jadi kita juga bisa mendapatkan hasil daripada tempat pelelelangan ikan, aktivitas bongkar muat, dan lain-lain yang bisa daerah rasakan. Faisal menambahkan, saat ini 10 ribu warga karimun berprofesi sebagai nelayan dengan menggunakan sekitar 4.500 kapal ikan. Namun harus menghadapi berbagai tantangan, seperti wilayah tangkapan yang sempit karena keberadaan kapal-kapal besar di wilayah free trade zone. Terkadang mereka pun harus menghadapi kapal asing ilegal yang mencuri ikan menggunakan pukat harimau yang menyebabkan kelangkaan ikan. Dari Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau, Holdan Parlaungan, Kantor Berita Antara, mewartakan.